Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pecinta otomotif, kembali lagi di channel Aulian Sadega Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang Toyota IQ yang disulap menjadi GR Yaris Mini Dengan dibekali mesin Kawasaki Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek aja Agar kalian tidak ketinggalan update seputar otomotif global dari channel Aulian Sadega Atur Nuhun Toyota GR Yaris terhitung populer di kalangan pengendara roda 4 Jadi tidak salah ada modifikator yang tertarik untuk membuat mobil satu ini dengan versinya sendiri Mobil kota kecil asal Jepang ini awalnya didesain untuk berkendara di kota-kota besar Dan sudah tidak lagi diproduksi Toyota IQ memiliki 4 kursi dengan sekion IQ dan Aston Marine Saignet C-Tuner berhasil memasukkan unit lampu dari GR Yaris Dan bumper kostum berdesan air yang besar dan panel vertikal Tidak hanya itu, area sampingnya juga dirombak dengan desain side skrit yang lebih berisi Seal samping dan fender yang lebih besar di keempat sudut Di bagian belakang mobil adalah buritan dengan kemasan GR Yaris Sebuah diffuser aerodinamis dipasang di bagian bumper dan sebuah spoiler atas yang sporty di bagian atasnya Tidak lupa, untuk menambah gaya sporty, dipilih ban semi-slick yang membalut pelek multi-spoke putih yang lebar Di dalam mobil, dipasang dua jog depan dengan model racing bucket Sebuah setir Momo dengan tiga spoke Instrumen kluster custom Dan sebuah layar kotak di tengah konsol Mungkin saja untuk data telemetri Kursi belakang mobil dilepaskan untuk menyediakan ruang bagi mesin Kawasaki Ninja Jet X14R Ini juga alasan mengapa pipa pendinginnya berujung di jendela samping belakang Mesin 4 silinder dengan 16 katup ini memiliki kapasitas 1.441 cc Lebih banyak dari mesin awalnya yang 1.000 cc Mesin barunya bisa menghasilkan tenaga hingga 208 hp Dengan torsi puncak 154 Nm Tenaga ini disalurkan lewat sumbu belakang Kemungkinan besar dari suku cadang 6 kecepatan motor yang lama Meski belum ada informasi performa dan berat mobil yang diberikan secara resmi Namun bisa dipastikan Berat mobil yang ringan Mesin dalam kabin yang kuat Dan wheelbase yang kecil akan berkonstribusi untuk pengalaman mengemudi yang berbeda Mobil dengan nama GR Yaris JR Akan resmi diperlihatkan di Tokyo Auto Salon tahun 2022 pada bulan Januari mendatang Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton